Pemirsa setelah libur panjang menyambut Idul Fitri, aktivitas sekolah kembali normal dan terlihat antusiasi suak kembali semangat mengikuti aktivitas pelajar di sekolah dasar maupun sekolah mendengar pertama. Aktivitas sekolah yang memasuki awal pelajar setelah libur Idul Fitri, terlihat semangat untuk kembali masuk sekolah. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batanghari memastikan sekolah-sekolah di Kabupaten Batanghari kembali masuk. Seperti yang terpantau di SD Negeri 80 dan sekolah mendengar pertama di Kecamata Muara Bulian, terlihat siswa kembali memulai aktivitas pelajar. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batanghari Adi Saputra melakukan kunjungan ke beberapa sekolah, memantau perkembangan aktivitas pelajar siswa. Dijelaskan Adi Saputra, siswa sudah mulai masuk 100 persen, bahkan guru dan kepala sekolah turut hadir semua. Dari beberapa sekolah, terdapat satu kepala sekolah yang tidak hadir, lantaran mengantarkan anaknya ke sekolah karena tidak bisa diwakili. Ini telah ada pemberitahuan dahulu sebelumnya. Karena tugas kami dari Dinas Pendidikan itu membina sekolah SD dan SMP untuk lebih waktu sekolahnya lebih efisien. Seperti cana 2 SD, 2 SMP sebagai sampel yang untuk di dalam kota. Mudah-mudahan guru yang hari ini itu hadir semua dan kepala sekolahnya. Ada satu kepala sekolah yang tidak hadir, memang dia membuat surat izin, itu karena anaknya ada di pesantren dan orang tuanya harus hadir. Sementara itu, dari hasil pantauan di lapangan, terlihat para siswa sekolah dasar sudah mulai aktif kembali peraktifitas pelajar mengajar. Selamat Riyadi, Cik TV, Melaporkan.